Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut mengumpulkan sejumlah calon Menteri Kabinetnya. Mereka dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertan Negara No. 4, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober. Menurut pantauan di lokasi, jalanan depan kediamannya telah ditutup dan diberi penjagaan. Sejumlah nama sudah terlihat hadir. Mereka adalah sebagai berikut. Kader Partai Green Direct, Presid Tiohadi. Aktivis YAM, Natalius Pigei. Ketua Hayasan Teladan Utama, Widianti Putri Wardhana. Wakil Ketua Umum P.A.Y.P. Yandri Susanto. Politisi Partai Gerindra, Farlizon. Politisi Partai Golkar, Nusran Wahid. Sekretaris Jenderal Sekjen PBNA, Saifullah Yusuf Atogusipul. Politisi Partai Gerindra, Maruara Sirait, dan Sekjen Demokrat, Tuku Rifki Harsya. Sejumlah nama pun sudah terlihat keluar dari dalam rumah Prabowo, namun beberapa masih di dalam. Mereka yang telah keluar adalah Widianti Putri, Nusran Wahid, Gusipul, dan Natalius Pigei. Mereka kompak berbicara bahwa Prabowo memanggil mereka untuk meminta memberi bantuan. Namun belum ada yang mengaku akan jadi menteri apa.